Jadi memang setuju sih, kalau misalkan Trend ya, trend perhargaan-harga kan memang banyak dipicu oleh adanya berita ya Kayak pekan berita yang ada dirame di media sosial Kayak pekan yang digoreng lah yang lebih rame Sometimes memang sebuah perusahaan ini Dinilai kan berdasarkan fundamental ya Jadi teman-teman juga bisa melihat Bagaimana sebuah fundamental Teman-teman bisa melihat berbagai macam Analisis fundamentalnya apa ya Untuk sebuah fundamentalnya Jadi kan tadi udah diceritain juga Bagaimana progresnya Nah, kalau misalkan kita lihat lagi Pak Andi Ini kan tadi Bapak juga bahas Ada soal fiber, terus abis itu bahas mengenai network Sebenernya bisnis mitra telekomunikasi itu Atau kita bisa sebut PT. Daya Mitra Telekomunikasi itu apa aja sih Pak? Jadi buat teman-teman gambar gitu Pak Ya, saat ini sebagian besar bisnis kita di penyewaan menara tentunya ya 80% lebih itu udah di penyewaan menara Ini bisnis utama kita lah Ya, sebetulnya perusahaan seluler Menempatkan device mereka Atau perangkat-perangkat telekomunikasi mereka Di menara Mitra Tel Dan karakteristik sewanya ini penyewaan tadi Itu jangka panjang, 10 tahun umumnya Ketika perusahaan seluler menempatkan perangkatnya di tower kita Kontraknya itu 10 tahun Itulah mengapa Di periode pandemi kemarin ya Pada saat krisis Mitra Tel bisa melalui dengan baik Karena kontraknya jangka panjang Rikering Jadi ya Ini bisnis utama Mitra Tel 80% lebih dari sana Kemudian ada juga Kita juga Katakanlah Membantu untuk menyewakan tower Milik perusahaan lain Ini kita menyebutnya reseller lah Jadi kita mengelola atau memanage tower Termasuk biasanya milik perusahaan seluler gitu Untuk kita bantu menyewakannya Karena biasanya kan perusahaan seluler Ekspertisnya bukan di sana gitu ya Jadi kita Ada bisnis yang kita jalankan Kisarannya sekitar 10% lah Pendapatan kita dari bisnis reseller ini Yang lainnya Kita juga ada manage service gitu ya Kita melakukan Pengelolaan jaringan gitu Jadi apa Kira-kira Bisnis Profil bisnis kita Mitra Tel Halal tadi Mas David Oke Jadi ternyata Yang bisa di reseller itu Adalah jasa Tower juga ya Jadi Jadi apa Perusahaan seluler Misalnya punya tower gitu Karena Expertisnya Tidak di sana Kita bantu untuk Menyewakan Tower itu ya Ternyata ada bisnis itu yang Ternyata potensinya juga besar ya Pak ya Ada diambil dari Petra Tel Ya Bisa menjual jasa Reseller Atau rental Dari tower lainnya Sebetulnya kalau misalkan dilihat Apa namanya Banyaknya tower yang ada juga Harus diperhatikan Dilihat dari tenancy ratio-nya ya Pak ya Betul Betul ya Mungkin boleh diceritain Pak Kalau misalkan sekarang Nanti 1,4 Dan menurut saya Ini juga Sudah lumayan Kayak gitu Tapi saya denger juga Memang Mitra Tel Mau meningkatkan ini ya Oh iya Betul Ya itu Itu tantangan kita Sekaligus peluang Bagi Mitra Tel Mas David Jadi Tadi Saya sampaikan Bulan Juli kemarin Kita Baru saja rampungkan Akuisisi 6.000 tower Misalnya ya Nah itu Kebetulan Tower ini Adalah tower milik Telkomsel Ya Jadi kita Apa Membeli Towernya Telkomsel Yang secara umum Tenancy ratio-nya Memang Masih satu Kira-kira ya Bagi Mitra Tel Justru dengan Apa Tenancy ratio yang masih satu ini Itu Punya opportunity Untuk Apa Ditingkatkan Karena masih ada Apa Space Yang bisa ditempati oleh Perusahaan Seluruh lainnya Jadi Saat ini Tenancy ratio Mitra Tel 1,44 Tadi yang Mas David Sebutkan Memang secara umum Kalau kita bicara industri Itu di atas itu ya Sekitar 1,8 1,9 Dan Dengan coverage Yang Kita punya tower Di seluruh Indonesia Lokasi yang Strategis Justru kita punya Opportunity Untuk Dari yang masih 1,44 Ini Untuk Apa Ditingkatkan lagi Oke Jadi Base-nya Masih Base-nya Masih agak rendah Ini justru Opportunity Untuk tumbuhnya Yang Masih tinggi Berarti memang Di sini Bapak memanfaatkan Peluang ya Berarti ya Untuk dari Tower-tower yang Memang Nah Ini buat teman-teman Yang gak tau juga Mitra Tel ini Kan berusaha dari Telkom ya Kayak gitu Betul 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 Ya Misalkan 75% Betul Jadi Satu ekosistem yang sama ya Pak Jadi secara gak langsung Memang Ya tadi Di masa resesi ini Mau gak mau Sudah ada kontrak 10 tahun Ya kan Atau yang panjang Yang dilakukan dengan Beberapa Kota lain Jadi mau gak mau Mereka harus Ikutin kontrak Kalau gak kena denda juga ya Pak Harusnya Kalau Anggar ya Betul Pastinya Telkom ya kan Siapa yang kenal telkom gitu kan Pasti yang jaringan terkuat gitu kan Jadi Tower-towernya juga ada ya Nah sebetulnya Kalau misalkan Tenancy ratio Berarti ini kan memang Bapak pengen Memperbesar Tenancy ratio-nya juga ya Pak ya Dan kalau misalkan Kita lihat Sebetulnya Satu power itu Bisa Bisa memang banyak ya Pak Dari beberapa Bisa Ya Sangat bergantung Tower Itu sendiri Mas David Untuk tower makro gitu ya Yang tingginya bisa 70 meter gitu Dan apalagi kalau Apa Luas Lahan Tower itu cukup besar gitu Bisa 3 atau bahkan 4 Perangkat Ya Jadi Tower bisa Apa Sampai 3-4 Perangkat Untuk tower makro Mungkin yang agak Apa Kecil ya 2-3 Perangkat gitu Bisa ditempatkan di Tower Oke 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 Menarik menarik Jadi memang Ya ya Paham paham Jadi memang Salto power itu Makanya tadi Tenancy ratio-nya juga banyak Ternyata bisa nampak Tergantung ukuran towernya ya Bisa sebagian besar Bisa dipakai Ya Oke Jadi Asik juga ya Sebetulnya Kalau bisa panjasa Begini ya Apalagi Dengan adanya Di luar Jawa Juga potensi yang besar Juga bisa memperbesar peluang Tapi Pak Kalau misalkan kita lihat Ini kan untuk pengelola power ini Kan gak gampang ya Pak ya Mungkin ada efisiensi Dan sebagainya Di bidang operasional Kayak gitu Itu Bapak Apalagi Isu resesi ini Kayak gitu kan Apa yang Bapak Lakukan Kayak gitu kan Di dalam perusahaan Iya Oh itu betul sekali Jadi Apa Kalau kita Lihat Apa Struktur biaya kita Salah satu Apa Elemen biaya Yang Cukup besar Itu adalah Operation and maintenance Jadi kita Kan harus Merawat Mengelola tower itu Tapi Dengan pertambahnya Tower kita Itu Kita justru bisa Mendapatkan Tingkat efisiensi Yang baik Karena gini Pada saat kita Katakanlah tadi ya Apa Mengakuisisi 6.000 tower Itu Tidak serta-merta Misalnya Apa Resources Yang kita butuhkan Untuk melakukan Operation and maintenance Harus bertambah Sebanyak Itu pula gitu Jadi Dengan Apa Resources Existing Itu Masih bisa Atau mungkin Hanya bertambah dikit Untuk mengelola Tambahan towernya Sehingga Kalau kita lihat Apa 9 bulan pertama ini Revenue Kita tumbuh 11.5% Tapi Biaya Operation and maintenance Itu hanya tumbuh 5.6% Artinya Disana ada Efisiensi Makanya Kalau kita lihat Margin Kita Salah satu Parameter keuangan Penting Di Bisnis tower ini Adalah Ebida margin Itu semakin meningkat Jadi Kita bertambah 2.8 Percentage point Ebida margin Mitratal ini Mas David Karena Adanya Efisiensi Tadi Oke Jadi sebetulnya Di tengah Resesi ini Juga Isu Bukan resesi Di tengah Isu resesi Global Yang menghantu Ini Ternyata Memang mitratal Sudah melakukan Inisiatif Inisiatif Efisiensi Itu ya Pak Saya rasa Mungkin di beberapa Bukan lain Sudah melakukan Dan salah satu Mungkin kita lihat Mitratal ini Nah mungkin Kalau misalkan Boleh Pak Ini kan kita Sudah memasuk Keuartal Pak Dan Kita mungkin Mereka Di 2023 Ada gak Strategi Mitratal di 2023 Ngapain sih Kira-kira Ada mungkin Mereka bahas Mengenai Efisiensi Kayak gitu kan Isu resesi Lagi gak kira-kira Pak Oke Tahun depan Rasanya Kami masih Yakin Bahwa Operator Seluler itu Masih akan Meningkatkan Jaringan mereka Itu artinya Mereka masih akan Membangun BTS Kalau di Telekomunikasi Misalnya BTS gitu Itu masih Kami yakin Dengan tren Pertumbuhan Data Penggunaan Internet Perusahaan seluler Masih akan terus Membangun Jaringannya Dengan kata lain Mereka masih Membutuhkan Tower Jadi kita Akan optimalkan Peluang Pertumbuhan ini Dengan memanfaatkan Tadi Tower kita Yang jumlah 35 ribu Di seluruh Indonesia Dan ini menjadi Bisnis utama kita Penyewaan tower Yang Apa Dilengkapi Juga dengan Connectivity-nya Solusi Connectivity-nya Kedepan Kita Kita Sedang Kembangkan Solusi Untuk Power Jadi Power ini Untuk Listriknya Jadi Kadang-kadang Ada area-area Dimana tower itu Tidak Terjangkau oleh Listrik Kita menyebutnya Tower of grid Nah itu Harus ada Solusi untuk Listriknya Nah ini kita Sebagian kita Sudah Ada Jadi kita Punya sekitar 1.600 Tower Yang berlokasi Di off grid Itu 600 Lebih Di antaranya 615 Persisnya Itu kita Sudah sediakan Powernya Dengan menggunakan Solar panel Nah ini yang Solar Solar itu Fuel diesel Itu Cukup mahal Apalagi Harga industri Solar industri Itu harganya Relatif mahal Dan Mungkin Kalau kita Bicara aspek Lingkungan Penggunaan Solar panel Lebih ramah Lingkungan Ini juga Kita akan Kembangkan Yang kita Percaya Kedepan Juga bisa Menjadi Tambahan Bisnis Bagi Mitratel Rasanya Dari sisi Efisiensi Terus akan Kita Lakukan Mas David Salah satunya Penggunaan Alat-alat Monitoring Jadi Sehingga Yang tadinya Misalnya Kalau kita Menggunakan Resources Orang Harus Setiap bulan Ke site Untuk Merawat Mengelola Memastikan Dalam Dalam Kondisi Baik Dengan Alat Monitoring Ini Mungkin Nantinya Cukup Sekali Dalam Tiga Bulan Misalnya Karena Lokasi Tower Ini Kadang-kadang Berada di lokasi Yang agak Remote Itu Itu Mengasukkan Efisiensi Yang Cukup Yang Baik Inisiatif Seperti Ini Kita Akan Lakukan Kita Akan Enhance Terus Mas David Jadi Kita Tahun Depan Masih Yakin Masih Tumbuh Baik Dan Semakin Efisien Yang Tercermin Dari Margin Efisiensi Tercermin Dari Epida Margin Saya Kemayang Gimana Susahnya Mungkin Di Tengah-tengah Hutan Atau Di Tengah-tengah Yang jauh Dari Penduduk Gimana Orang Akses Dibandingkan Susah Mungkin Tadi Ditaruh Sebuah Alat Atau Gimana Kita Akan Lebih Masif Lagi Menggunakan Atau Memanfaatkan Alat Monitoring Mas David Itu Kayaknya Bakal Video Kos banget Sebetulnya Kalau Bisa Dilihat Betul Mungkin Awal-awal Investasi Teknologi Yang Mungkin Oke Tapi Ujung-ujungnya Juga Meningan Kos Betul Keren Jadi Gak Sabar Juga Sebetulnya Saya belum Perlihat Kaya Apa Namanya Ketengah-tengah Tower Kita Kapan-kapan Side Visit Lihat Tower Kita Perangkatnya Itu Membutuhkan Listrik Perangkat Dari Apa Yang Ditempatkan Oleh Operator Operator Seluler Yang Membutuhkan Listrik Oke Baru Tahu Sebetulnya Saya Oke Nah Kalau Sekarang Tadi Kita Bahas Soal Lapangan Terus Dengan Resio Kayak gitu Kan Resio Digunakan Tower Ini Atau Disewa Kayak gitu Kan Sekarang Kita Bahas Ke Ibaratnya Dari Bapak Sendiri Kayak gitu Kan Saya Sendiri Lebih Ke Arah Apa Ya Netral Nah Bapak Mungkin Boleh gak Kira-kira Disini Teman-teman Yang Mungkin Punya Mitratel Tadi Ada Beberapa Juga Banyak Ngedem Juga Kayak Gimana Prospek Entel Dan sebagainya Mungkin Ada gak Yang Mau Disampaikan Kata Teman-teman Belum Kita Masuk Ke CNA Yang Mau Tanya Kira-kira Yang Udah Berinvestasi Kira-kira Apa Lejangan Supaya Mereka Berinvestasi Di Mitratel Yang Belum Berinvestasi Apa Apa Yang Oke Ya Baik Ya Apa Kalau kita Bicara Kita Ini tentunya Fundamental Perusahaannya Mas David Dan kalau kita Bicara fundamental Apa Perusahaan ini Kita bicara dari Misalnya katakan Industrinya dulu Gitu ya Industri Telekomunikasi Di Indonesia Ini Kan Apa Sudah jadi Kebutuhan Pokok Gitu ya Kita Menggunakan Data Browsing Internet Streaming Video Ini Udah Jadi Kebutuhan Utama Kita Mungkin Udah Nggak Bisa Hidup Tanpa Data Ini Masih Terus Tumbuh Gitu ya